Intro Hai Tribunal, saya Henning, wartawan Tribun Batam dan saya saat ini sedang berada di kantor Jahsara Harja, Provinsi Kepulauan Riau dan kita akan menyaksikan kegiatan pelepasan dari pembagian sembako Jahsara Harja yang dilakukan oleh para pengumudi Gojek yang berasal dari kaum ibu-ibu atau kaum perempuan dalam rangka Hari Kartini. Intro Ya Tribunal, selamat pagi. Saat ini saya sedang berada bersama Bu Siti. Bu Siti ini adalah salah satu pengumudi Gojek ya Bu ya yang ikut dalam program Jahsara Harja. Mungkin bisa diceritakan Bu terkait program ini seperti apa? Ini adalah program dari Jahsara Harja dalam rangka Hari Kartini. Jadi mengundang kami semua khususnya driver Gojek untuk bisa membantu Jahsara Harja menghantarkan paket untuk para kustomernya. Di sekitaran area Sungai Panas dan Batam Center. Paling jauh Cikitsu, di daerah Bengkong paling jauh Golden View. Itu isi paket sembakonya apa aja? Paket sembakonya mungkin bahan-bahan pokok. Kayak minyak goreng, beras, gula, terigu, teh, gula, kopi, segitulah. Nah gimana nih ibu perasaan ibu bisa bergabung dalam program Jahsara Harja ini? Saya sangat-sangat bangga karena sebagai driver Ojo kami merasa Jahsara Harja appreciate kinerja kami. Mempercayakan kepada kami, para ladies driver Gojek untuk menghantarkan paket-paket dari Jahsara Harja di hari yang spesial yaitu Hari Kartini hari ini. Baik ibu, terakhir mungkin bisa disampaikan kepada tribuner semua. Apa harapan ibu di Hari Kartini ini? Harapan saya sebagai perempuan haruslah tangguh di dalam mengurus rumah tangga, yang sudah berumah tangga. Sebagai wanita yang masih single haruslah tetap kuat dalam menghadapi segala percobaan meskipun dalam kondisi terburuk sekalipun, perempuan harus tetap tangguh. Seperti RR Kartini bermoto, habislah gelap terbitlah terang. Sebagai eman semasih wanita. Baik, terima kasih banyak ibu Siti. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi! Semangat pagi! Terima kasih. Alhamdulillah yang saya hormati Pak Iyan dari Gojek ya? Ya. Pimpinan cabangnya. Terima kasih kehadirannya. Rekan-rekan isan jasera harja yang saya hormati. Ibu-ibu Kartini luar biasa! Kita aplaus dulu! Dan terima kasih lagi. Berkat hukuman dari Gojek ya. Hari ini jasera harja akan melaksanakan kegiatan JRQ Bersih. JR itu, tadi Pak yang tanya, Pak JR itu apa ya? JR itu jasera harja. Jadi kalau ibu-ibu di lapangan nanti ada JR, itu jasera harja. Jadi jangan sebut jasera harga. Beda jasera harja. Jadi kegiatan hari ini kita akan memberikan pembagian sembako. Dan ini baru pertama kali kita lakukan hari ini pertempatan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ibu-ibu. Terima kasih. Pagi ini kita sudah berkumpul ya di jasera harja. Seperti yang sudah direncanakan beberapa hari yang lalu. Dan disini saya juga tentu sangat berterima kasih sekali kepada ibu-ibu sebagai pejuang kelangga. Di hari kartini ini kita merenungkan tentang pentingnya emasimasi wanita. Terima kasih.